100,5 BSTOFF Gaya Hidup, Radiomu 100,5 BSTOFF Assalamualaikum Wr. Wb Hai Boswar, jumpa lagi dengan saya Gani dan rekan saya Gusti, apa kabar semuanya? Kami harap Boswar baik-baik saja ya Pokoknya kita berdua mau nemenin suasana weekend Boswar semua Makanya tengkrongin terus BSTOFF Oke, untuk Boswar yang ingin menerkan salam-salamnya Bisa memiliki SMS di 0856-9149-8489 Sekali lagi, 0856-9149-8489 Atau bisa juga melalui akun Facebook di WorldBSTO Radio Nah, untuk menikmati santai Boswar di sore ini, saya akan putarkan sebuah lagu dari Vidi Aldeno Dengan judul kagungan Tuhan Stay tuned Terima kasih 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 dengan alhamdulillah stay tune I was so far from you yet to me you were always so close I wandered lost in the dark I closed my eyes to all the signs you put in my way I walked every day further and further away from you Allah, you brought me home I thank you with every breath I take Alhamdulillah Alhamdulillah All praises to Allah All praises to Allah Alhamdulillah Masih di 100,5 Best 2 FM Masih bersama saya Gani Dan dekat saya yang paling keren ini Gusti pastinya Ya, buat Bosswar yang baru mendengarkan kita Selamat mendengarkan dan semoga kita bisa menemani weekend Bosswar semua Sekarang kita mau ngapain nih Gus? Sekarang kita mau bacakan info yang kedua yaitu info dari negeri Sakuragan Alias negeri Jepang Ada apaan di Jepang? Hmm, di Jepang nih denger-dengar ada tempat parkir sepeda di bawah tanah Parkir sepeda di bawah tanah? Maksudnya underground bicycle parking Atau area parkir bawah tanah untuk sepeda Area parkir yang aman untuk sepeda mereka merupakan suatu hal yang penting Dengan teknologi yang dinamakan EcoCycle Kita hanya tinggal menaruh sepeda kita dalam sebuah boot kecil Dimana sebuah mekanik mesin canggih akan menjepit sepeda kita dan menariknya ke bawah tanah Untuk disimpan dengan aman Untuk mengambilnya kembali Kita harus menggunakan kartu elektronik yang akan di scan Menggunakan sebuah sensor yang akan mendeteksi sepeda mana yang merupakan sepeda milik kita Masanori Mitobe dari perusahaan Gikensei Sakuso LTD Yang menciptakan teknologi ini menjelaskan bahwa teknologi EcoCycle ini menggunakan konsep mengandil benda-benda yang memakan tempat dan pindahkannya ke area bawah tanah Oke mudah-mudahan bisa diterapkan di negeri kita ya kan? Amin Sekarang kita akan bacakan kiriman salam dari akun Facebook Bestu Radio Yang pertama dari Anusia Maksudnya Anisaruna di Depok Salamnya buat kru Amazin Radio Jangan mau kalah dari Bestu Radio Semangat Nah duh kita juga gak bakal kalah ya Gus Yang kedua dari Siva Sukriyah Salamnya buat temen-temen kerja di Sinovac Dan buat adikku yang paling keren Yang ketiga dari Sikiro Sihian Salamnya untuk insya yang lain mengajak di TKA Manggulia Oke kita break dulu sebentar Pokoknya jadi kemana-mana stay tune terus di 100,5 Bestu FM Masih di 100,5 Bestu FM Nah sekarang kita akan langsung bacakan info yang ketiga kan Oke deh yaitu ada kandungan keju dan manfaatnya Itu bosur pasti tau kan bahwa keju berasal dari susu segar Proses pemadatan dan fermentasi membuat keju memiliki nilai gizi berkali lipat dibandingkan susu segar Dalam 100 gram keju mengandung 22,8 gram protein Sementara susu segar hanya 3,2 gram Demikian juga dengan kandungan kalsium Terdapat 777 miligram dalam 100 gram keju Sementara dalam susu hanya 143 miligram Selain itu keju juga memiliki karbohidrat, lemak, zat besi dan pofort dalam jumlah yang tinggi Bayangin nih, mengonsumsi 100 gram keju per hari dapat memenuhi maksudnya 20-25% kebutuhan kalsium boso semua Beberapa penelitian menyebutkan mengkonsumsi keju secara rutin dapat memperkuat tulang dan mengurangi gejala sindrom pramenstruasi Berapa lainnya, geji juga dapat memenuhi geji dan kain Nah sekarang kita lanjutkan baca SMS yang keberapa ya? Keberapa ya? Keberikutnya ya Oke Yang pertama dari Agus di Ciracas Salamnya buat Tri di Bekasi Semoga bisnisnya lancar-lancar saja Yang kedua dari Pak Gagan ya di Bambu Apus Salamnya buat teman-teman komunikasi Semoga siaran radionya sukses Amin Yang terakhir dari Ade di Bekasi Halo Ade Salamnya buat teman-teman di Kampus Hijau Semoga sukses presentasi Marketing Revolution-nya Semoga sukses ya Ade Sekarang kita putrakan lagu berikutnya Lagu berikutnya dari Rosa dengan Ayat-Ayat Cinta Stay soon Desir pasir di Padang Tandus Segersang pemikiran hati Terkisahku di antara cinta yang rumi Bila keyakinanku datang Kasih bukan sekedar cinta Pengorbanan cinta yang agung ku bertaruhkan Maafkan bila ku tak sempurna Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin ku jaga Ayat-ayat cinta bercerita Cinta ku padamu Bila bahagia mulai menyentuh Seakan ku bisa hidup lebih lambat Namun harus ku tinggalkan cinta Ketika ku bersujuri Terima kasih Terima kasih Semoga informasi yang kita sampaikan dapat berguna dan menambah pengetahuan bosan semua. Tetap semangat dan dengerin terus Samfo. Salam dan info setiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore di 100.5 BSTO FM. Saya Jani dan rekan saya Gusti. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.